Intro Gereja Kristen Jawa Kapluk adalah sebuah gereja yang didewasakan pada 19 September 1991 Terletak di jalan Brigjen Sudiarto nomor 140 Gaya Mesari, Semarang Sepanjang perjalanannya sebagai gereja dewasa Gereja ini telah ditemani menanggapi tugas panggilan dari Tuhan oleh tiga orang pendeta Di masa pandemi ini GKJ Kapluk tetap berusaha mewujudkan identitasnya Sebagai pewarta kasih dan pemelihara iman Sekaligus sebagai ruang belajar bagi semua orang sesuai dengan visinya Menjadi gereja yang bertumbuh, terbuka, dan bersahabat dengan masyarakat secara proaktif GKJ Telokosari beralamatkan di Jalan Taman Udan Riri 1 nomor 37A GKJ Telokosari dilayani oleh Pendeta Anung Rirumantio dan Vicaris Natasha Fanani Kristiana Visi GKJ Telokosari Jemaat yang mampu menjadi mitra Allah dalam mewujudkan kehidupan sesama ciptaannya yang damai sejahtera Melalui iman dan kasih yang terus bertumbuh dan berkembang Gereja Kristen Jawa Genuk terletak di daerah wilayah Pantai Utara Jawa Alamat Genuk Sari RT 05 RW 01 Semarang Dilayani oleh Pendeta Emeritus Ekoloso Burwi Bowo dan Pendeta Stefanus Wawan Setiawan Visi GKJ Genuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dan mewujudkan salum alam dan damai sejahtera di bumi genuk Tuhan Yesus memberkati Amin Gereja Kristen Jawa Demak berdiri sejak 23 Januari 1955 Dan saat ini memiliki tiga pepandan yang ada di Desa Cabean, Desa Bolobango, dan Desa Mojosimo Dilayani oleh Pendeta Emeritus Nathaniel Seh Pujiono Dan sedang dalam proses pemanggilan pendeta atas diri saudara Jeff Tategu Saroso Saat ini GKJ Demak terus berupaya menjadi gereja yang visioner, intergenerasional, dan terbuka Di dalam mewujudkan karya penyelamatan Allah di Kabupaten Demak dan sekitarnya GKJ Meranggen beralamatkan di Jalan Bandung Rejo Raya No. 6A Meranggen Demak Didewasakan oleh GKJ Wisma Nugraha pada 7 November 2005 Memiliki satu pepandan yaitu Pepantan Bumi Rejo yang beralamatkan di Dusun Titang, Kelurahan Bumi Rejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Saat ini GKJ Meranggen dilayani oleh dua pendeta aktif Yaitu Pendeta Pintoro dan Pendeta Arditya Jati Asmara GKJ Kudus GKJ Kudus beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19 Kota Kudus GKJ Kudus memiliki satu pepandan bernama Pepantan Bundu yang terletak di daerah Bundu Kota Jepara Visi GKJ Kudus menjadi gereja yang bertumbuh dalam Kristus dan terus memperbaharui diri Saat ini GKJ Kudus dilayani oleh Pendeta Konsulen Anung Tri Rumantio Dan Saudari Berti Teresiana sebagai calon pendeta Terima kasih Tuhan Yesus memberkati 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 selamat menikmati bagian dari Kota Semarang dibuka dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Semarang di tahun 1990, Gereja Wiswanunggal Merican mendewasakan wilayah-wilayah Candi, Kertanegara dan tahun 2001 Mangun Harjo sekarang kita kenal dengan Gereja Wiswanunggal Merican memiliki pendeta-pendeta yang ditabiskan di KCWPM hidup sebagai keluarga Allah yang dipulihkan untuk memulihkan, Juhan Yesus memberkati pada masa pandemi, Klasi Semarang Timur terus berupaya memelihara iman jemaat melalui media online pertama, ibadah daring bersama dilayani oleh pendeta-pendeta Klasi Semarang Timur yang kedua, renungan harian Klasi Semarang Timur yang terbit setiap hari dan dilayani oleh pendeta-pendeta Klasi Semarang Timur selain sebagai sarana pemeliharaan iman keduanya juga berfungsi sebagai pengecawan tahan dari Sangkul Sinangkul Ingpon Betwa Tuhan memberkati selamat menikmati 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 selamat menikmati